Intro Rektor Universitas Patimura Prof. MJ Sabteno resmi menutup kegiatan pameran inovasi dan kreativitas siswa dan mahasiswa yang berlangsung selama 3 hari di halaman gedung auditori Munpati pada Sabtu 29 April 2023 Beragam kreativitas dan inovasi ditampilkan dalam lomba pameran tersebut salah satunya seperti lomba memasak makanan khas Maluku Berikut ini simak sambutan singkat Rektor Unpati Prof. MJ Sabteno seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV Rizal Wagola Saya mengamati generasi muda saat ini ketika mereka mengajak dewasa banyak yang tidak tahu masak yang saya sudah sampaikan bersama-sama yang pertama Anak-anak perempuan juga tidak tahu masak termasuk laki-laki karena itu lomba ke depan bukan saja perempuan laki-laki juga perlu mengapa kalau mereka berumah tangga lalu ada yang sakit istri sakit atau melahirkan bagaimana kalau suami tidak tahu masak akhirnya semuanya online online ini kan berbahaya juga karena makanan-makanan yang siap saji itu ya dampaknya ada macam-macam karena itu ini bagian jadi kalau Ibu Ketua Tim Juri Mata Tengah ini luar biasa ini sebetulnya ini hanya mendorong untuk para siswa, para mahasiswa mereka juga mempersiapkan diri ketika sebentar menjadi Bapak Rumah Tangga, Ibu Rumah Tangga mereka sudah siap dan ini bagian dari program nasional maupun internasional terkait dengan ketahanan pangan karena kalau semua orang bergantung pada nasi, pada beras satu ketika terjadi perubahan iklim dan pacek klik akhirnya orang tidak makan papeda, tidak makan kasbi, tidak makan keladi, tidak makan macam-macam akhirnya orang bisa mengalami kesulitan dan terjadi kelaparan jadi universitas bertanggung jawab untuk mendorong hal-hal yang seperti ini supaya bisa dipahami oleh masyarakat luas termasuk para siswa termasuk universitas sendiri supaya dia merupakan bagian dari tradisi lama-lama dia membudaya dan kalau sudah membudaya otomatis dia merupakan ikon dari Maluku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati